Terima kasih. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan pada paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya singkat ini 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Selain padi, garam adalah menjadi salah satu andalan Jawa Timur. 60 persen produk garam berasal dari Jawa Timur. Nah, tentu petani garam sama dengan petani-petani yang lain punya masalah-masalah. Tapi hari ini memang harganya lagi bagus. Nah, harapan banyak. Nah, pertanyaan saya apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1 untuk mengatasi masalah garam dan petani garam? Baik, waktunya pas. Saya berikan kesempatan pada paslon nomor urut 1 untuk menjawab durasinya. Satu menit dari saat Anda berbicara. Terima kasih, Gua Sipul dan Mbak Putih. Boleh Mas Emil ke sini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, seperti yang dipengantar kami, bahwa produksi garam di Jawa Timur 1 sampai 1,2 juta ton. Ini menjadi bagian penting bagaimana kita memberikan penindungan kepada petani garam, plasmanya harus jalan, HET, harga eceran tertinggi sesuai dengan pemenuhan kebutuhan minimum mereka, dikurangi overhead mereka. Maka mereka akan menerima harga eceran tertinggi dengan terpenuhinya break even point bagi petani garam di Jawa Timur. Dan tambahan bahwa garam itu ada dua, konsumsi dan industri. Yang industri kandungan NACL-nya lebih tinggi, tapi sebenarnya kita punya potensi ke arah sana. Universitas Trunojoyo sudah menyiapkan program tersebut dengan Jepang dan ini yang harus kita dorong. Ya, waktunya pas. Saya berikan pada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi waktunya satu menit sejak Anda berbicara. Masalah petani garam memang kita tahu adalah masalah dukungan sarana dan prasarana. Saya banyak dialog dengan para petani tersebut. Yang dibutuhkan diantaranya adalah bantuan seperti geomembran yang itu cukup membantu dan meningkatkan produktivitas mereka. Yang kedua mereka juga perlu dukungan supaya sungai yang mengalir itu bisa diatasi airnya supaya tidak tumpah ke petani garam. Dan yang terakhir memang yang dibutuhkan adalah hak harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang dikhawatirkan mereka kalau harga sampai turun jadi Rp2.000. Sekarang masih di atas Rp2.000. Yang diinginkan petani garam sebenarnya untuk KW1 Rp2.500, KW2 Rp2.300 dan KW3 itu Rp2.000. Nah untuk itulah ke depan kita perlu membantu petani garam di samping petani-petani yang lain agar produk kita menjadi kualitas nomor satu dan itu akhirnya mengurangi impor. Baik, terakhir saya berikan kesempatan pada paslo nomor urut satu menanggapi satu menit dari sekarang. Geomembran bukan hal baru, sudah diberikan, sudah dijadikan bantuan. Jadi kalau kita menyebut itu tentunya bukan suatu policy atau kebijakan yang inovatif. Tetapi inovatif manakala kita memperhatikan masalah dengan geomembran ada pada ketebalannya. Jadi karena ketebalannya kurang kami kebetulan sering bolak-balik ke Madura. Bahkan waktu itu saat paslo nomor dua kebetulan tidak ikut kami hadir mengikuti FGD dengan para tokoh-tokoh Madura di Trunojoyo. Jadi garam ini kemampuan putra daerah Madura sudah luar biasa. Dan untuk itu, karena itu makanya yang perlu didorong adalah produktivitasnya dulu. Nah kita bicara mengenai masuknya garam impor. Saya rasa sekarang sudah ada public pressure yang luar biasa untuk tidak sembarangan mengimpor garam kalau kita produktif. Sempat ada anomali cuaca, makanya terjadi kelangkaan. Tetapi sekarang mata rantai garam ini, tata niaganya ini yang harus dibuat lebih berkeadilan kepada petani garam. Jadi untuk membuat berkeadilan tentunya kehadiran dari seperti PT Garam, kemudian keberadaan dari informasi super koridor yang akan kita dorong akan menjadi solusi bagi para petani garam. Waktu habis. Kita berikan applaus untuk kedua pasangan Jalon. Oke masih ada satu putaran lagi sebelum closing statement. Ben, berikutnya kami berikan kesempatan di mana paslon nomor urut satu mengajukan pertanyaan. Persilahkan kepada paslon nomor urut satu bertanya kepada paslon nomor urut dua. Waktu bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Salah satu yang dijanjikan oleh paslon nomor dua, tapi banyak sebenarnya yang dijanjikan, salah satunya adalah pembenahan jalan. Mencapai kurang lebih 99 persen jalan di provinsi harus dalam kondisi baik. Belum lagi ditambah mengakselerasi jalan nasional dan jalan kabupaten kota. Bagaimana paslon nomor dua menjelaskan secara rinci untuk pencapaian ini sumber pembiayaan, panjang prioritas, target capaian waktu, karena ini adalah hal yang sangat penting bagi seluruh rakyat Jawa Timur untuk dicerahkan. Terima kasih. Silahkan dijawab paslon nomor urut dua, waktu menjawab Anda satu menit. Seribu kilometer yang menjadi lebih, seribu kilometer lebih yang menjadi tanggung jawab provinsi, itu ada beberapa yang menjadi prioritas kami. Pertama memelihara, pemeliharaan. Disitulah ada program tiada hari tanpa menutup lubang. Ada juga peningkatan jalan. Peningkatan jalan ini diperlukan supaya masyarakat bisa lebih memperoleh pelayanan yang baik. Dan yang terakhir adalah penambahan jalan. Nah kondisi sekarang itu 80% dalam keadaan baik. Maka itu kita punya kemampuan sebenarnya untuk memperbaiki jalan yang sekarang ini menjadi milik provinsi. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara sedulur kafe, teman-teman sejawa timur mungkin bisa menyaksikan perjalanan kalau misalnya yang lewati jalan provinsi secara umum sekarang ini sudah bagus. Tinggal sekarang ke depan kita ingin yang kurang-kurang itu kita perbaiki dengan anggaran yang sebenarnya sangat cukup untuk disediakan. Waktu habis silahkan ditanggapi paslon nomor urut satu, waktu satu menit. Yang tepatnya Pak Saifullah 1.421 km. Itu jalan provinsi. Jalan nasional 2.300, jalan kabupaten kota kurang lebih 20an ribu ke atas. Nah yang kurang tepat mohon maaf, perawatan tidak meningkatkan grade jalan dari rusak berat jadi rusak, rusak jadi sedang, sedang jadi baik. Nah mohon maaf mungkin Bapak agak tertukar antara mantap dengan baik. Data kami dari data dinamis Pemprov Jawa Timur dari 1.421, 690an km saja yang baik, kemudian ada sekitar 490 km, 500 hampir, itu yang sedang. Nah disinilah sebenarnya jalan provinsi 840 km belum sesuai standar. Itu yang harusnya menjadi perhatian. Dan jadi sebenarnya bukan hanya sekedar mengejar baik 99 persen, tapi yang 840 km yang standar, yang sisanya belum standar tadi harus di upgrade. Dan ini yang penting, belum lagi perawatan rutin. Dengan anggaran hanya sekitar 1 triliun untuk dinas PU, tentunya kecermatan itu menjadi penting untuk dipahami oleh masyarakat. Agar pemimpinnya bisa menjawab apa yang menjadi tantangan itu sebenarnya. Silahkan langsung ditanggapi paslon nomor urut 2, silahkan menanggapi paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Iya, sebenarnya sama sih pandangan kita, tidak ada perbedaan. Tetapi intinya mungkin soal skala prioritas ya. Jadi saya juga mengerti dan memahami selama 2 periode mendampingi Pak Gubernur bagaimana kondisi jalan. Dan bagaimana perhatian provinsi terhadap jalan ini. Kami punya program yang tadi saya sebut itu tiap hari ada satgas. Jangan sampai ada jalan lubang. Sebab kalau jalan lubang itu sangat berbahaya. Dan bisa menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa. Itu sudah kami lakukan dan itu luar biasa diapresiasi oleh masyarakat. Nah kita memang kalau hanya bicara soal memenang, kita hanya akan mengurus jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Kita sering juga dituntut tanggung jawab. Kalau atau ada jalan dari pusat misalnya yang rusak, itu sebagai rasa tanggung jawab. Meskipun kita tidak mengeluarkan anggaran, kita juga ikut membantu percepatan penyelesaiannya. Itulah jalan kita dan mudah-mudahan makin baik. Waktu habis kita beritemuk tangan. Luar biasa. Dua pasangan calon begitu memahami. Dan ini cuma untuk memberikan solusi permasalahan dari Jawa Timur. Tinggal kita tunggu siapa yang nanti dipilih orang rakyat memilih pemimpin untuk Jawa Timur 5 tahun ke depan. Dan datanya lengkap tadi. Tapi belum lengkap kalau belum ada closing statement dari masing-masing pasangan calon. Saya berikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement. Saya mulai dari nomor urut satu. Waktunya satu menit dari Anda mulai berbicara. Kamil, silakan. Terima kasih. Tema debat kita adalah ekonomi dan pembangunan. Tiap pembangunan yang kita lakukan harus memberikan nuansa pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment. Kami percaya bahwa Jawa Timur yang sudah maju harus menjadi Jawa Timur yang terus berkeunggulan. Kita harus menjadi provinsi nomor satu di Indonesia. Saya berharap, Pak Emil berharap, kami semua berharap bahwa kebersamaan kita akan mengantarkan Khoffifa Emil sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dari berbagai komitmen yang kami bangun selama ini, kami melakukan banyak ikhtiar, kami melakukan proses bottom-up participation, kami melakukan banyak navigasi program, dan mudah-mudahan semua akan berseiring pada pemenuhan, pemerataan, percepatan, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kami Khoffifa Emil, Wiswayai, mudah-mudahan memimpin Jawa Timur dan manfaat baruka. Amin. Baik, itu dia closing statement dari paslon nomor urut satu. Kami persilahkan closing statement bagi paslon nomor urut dua, waktu Anda satu menit. Terima kasih kepada pejuang-pejuang ekonomi Jawa Timur. Mereka yang bergerak di dunia UMKM dan kooperasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedulur KB adalah pejuang-pejuang yang patut kami hargai dan ke depan harus menunjukkan karya yang lebih baik. Kepada pengusaha besar, pengusaha menengah, kami juga berterima kasih karena pengusaha-pengusaha ini siap bersaing di kancah global. Kami berterima kasih kepada seteluruh kekuatan ekonomi Jawa Timur yang selama ini memberikan dukungan penuh sehingga kinerja ekonomi Provinsi Jawa Timur Alhamdulillah terjaga dan terus meningkat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, dua periode saya mendampingi Pak Gubernur. Saya bukukan dalam buku yang berjudul Perubahan Berkelanjutan Bidang Ekonomi, Bidang Sosial, dan Bidang Politik. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan indah dan menjadi pegangan kami nanti kalau diberi mandat oleh rakyat Jawa Timur untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon ini, luar biasa. Luar biasa, antusiasmenya luar biasa warga Jawa Timur. Dan kami mengucapkan terima kasih inilah akhir dari debat publik kedua Pilgub Jatim. Baik Anda semua yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui televisi. Ingat tanggal 27 Juni nanti datanglah ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. KPU Provinsi Jawa Timur mengingatkan agar Anda membawa KTP atau surat keterangan di hari pemilihan, hari Rabu 27 Juni mendatang. Pastikan Anda memilih calon Gubernur dan calon wakil Gubernur yang Anda percaya dapat membawa Jawa Timur menjadi lebih baik. Saya Aiman Wicaksono. Saya Afyari Malik. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.